Assalamualaikum, selamat datang di kanal Youtube Junior Anime Indonesia. Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua. Sebelum menonton, bantu subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Dalam ending episode 133 anime Boruto yang tayang minggu kemarin, terjadi pertarungan singkat antara Urasiki dan kelompok Jiraya Sasuki. Sangat mengejutkan bahwa dalam pertarungan tersebut, guru kita Jiraya dibuat tak berdaya. Bahkan dapat diserang balik oleh Urasiki. Naruto yang mencoba menyerang Urasiki dengan rasingannya pun dibuat tak berdaya. Hal menarik dalam pertarungan tersebut, Urasiki membuat sebuah pernyataan bahwa ia memiliki jurus yang mampu melihat masa depan. Hal itu sontak membuat Jiraya CS terkejut. Dalam hal itu, kami memiliki beberapa teori mengenai jurus Urasiki tersebut. Yang pertama, Urasiki memiliki rendangan biru dan mata Byokugan. Dimana mata Byokugan Urasiki yang kami yakini telah ditingkatkan kemampuannya. Sebagaimana kita tahu, mata Byokugan dapat melihat area yang cukup luas walaupun memiliki titik buta. Akan tetapi lain ceritanya, jika pengguna mata tersebut adalah seorang Otsusuki. Tentu hal tersebut dapat membuat Urasiki membaca pergerakan lawan. Hal tersebut membuatnya terlihat dapat melihat masa depan. Yang kedua, kekuatan khusus mata renangan biru Urasiki. Dalam hal ini, adanya jurus ruang dan waktu yang akan diperkenalkan di dunia Naruto dan Boruto. Ingat Penyu menyebalkan yang membuat Sasuki dan Boruto ke masa lalu? Kami rasa Urasiki telah mengetahui teknik atau jurus pengendalian waktu dari si Penyu. Yang ketiga, kebohongan Urasiki. Urasiki yang kerepotan mengambil cakra Kyuubi pada tubuh Naruto, tidak akan sembarangan menyerang apalagi di sana ada Sasuki. Urasiki yang berbohong untuk menjatuhkan mental serta membuat bingung Boruto dan kawan-kawan. Hal itu akan menguntungkan rencana yang telah dibuat oleh Urasiki. Yang keempat, Urasiki mengetahui sejarah pada cerita Naruto. Ia tahu bahwa Jiraya akan mati di masa depan, bahkan ia tahu pertahunan Naruto dengan Pine. Ia hanya perlu menunggu sampai saat itu tiba dan mencuri cakra Kyuubi. Ya, ini hanya teori kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika video ini kalian sukai dan berikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah. Terima kasih. Terima kasih.